Apa ada Ustadz Alwan mau naik? Boleh nggak Mbak Lia? Halo Mbak Lia? Iya, iya, iya. Alwan TV mau naik katanya. Mungkin biar berdua, saya juga, beliau juga sopan ke orangnya, seperti Ustadz Alif kok. Ya aku turun ya kak ya. Oh iya mok. Maaf kok ya. Dia udah mulai minta bantuan nggak apa-apa. Oke. Masih ada dua bantuan lagi, Bang Edis. Dua bantuan lagi kan. Di sini ada tiga bantuan. Ada googling, kemudian call a friend, sama satu lagi itu tanya Ustadz. Ada tiga. Udah padahal kemana ya? Tinggal dua lagi. Bukan gitu, jangan gitulah. Nanti kalau tak framing seperti itu, udah mau. Santai lah kita. Kita lanjut lagi itu. Itu namanya setiap kawan. Namanya uhuwa islamiyah. Ya kita lanjut lagi. Saling mencintai kami. Kita ini meskipun beda agama, kita saudara loh dalam negara ini. Santai lah. Betul, betul, betul. Jadi begini Ustadz Nazamedia dan Alwan TV 99. Menurut pengakuan dari saudara Nazamedia tadi, bahwa kata Injil itu ternyata berasal dari kata Yunani. Betul begitu Brother Naja? Iya, iya. Serapan itu, bukan bahasa Arab. Artinya itu adalah kata serapan yang ada di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Jadi, ternyata apa yang disampaikan Allah SWT ini ternyata tidak hanya dalam bahasa Arab saja. Artinya dia meminjam serapan dari bahasa asing. Nah, yang jadi pertanyaan, seharusnya Allah SWT itu memakai kata sendiri, kata bahasa Arab. Karena apa? Karena wayu yang diturunkan, yang menurut Muhammad itu berasal dari Jibril, itu hanya disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh Muhammad, yaitu bahasa Arab. Nah, ketika Anda mengatakan Injil ini ternyata bahasa serapan, yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa-bisanya Allah SWT meminjam bahasa Yunani? Oke, saya jawab ya. Gini, Mas John. Saya kan tadi sebenarnya sudah saya jawab di pertanyaan Mas Edis. John Peter, seompamah, nama Jenengan. Maka di negara apapun, kalau sudah menjadi nama Oknum, maka tidak akan dirubah, Mas John. Contoh, saya punya anak namanya Asrorul. Asrorul ini, meskipun di Amerika, coba Mas John lihat ya, Al-Quran saja sekarang Mas John, sampai ke Amerika, apakah berubah namanya? Karena sudah jadi nama Oknum tertentu, nanti ditambah ya, Ustaz Al-Wan. Nah, gitu. Makanya saya mengatakan, mau digunakan bahasa Arab gimana, Mas John? Wan, itu sudah nama Oknum tertentu, nama barang tertentu, yang tidak bisa dirubah di tempat apapun. Injil, ya. Injil, sebagai kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, itu sudah menjadi nama Oknum tertentu, barang tertentu. Maka di negara apapun akan tetap, Mas John, kalau itu bukan nama tertentu, contoh kipas angin, maka nanti di Arabnya ada kahroba, listrik ya, kahroba semuanya. Kemudian lampu, misbah, karena bukan nama tertentu, gitu. Bisa memiliki nakiroh ya, kalau istilahnya itu dalam bahasa Arab nakiroh, kata yang umum, tidak dihususkan oleh Allah. Begitu, Mas John. Lanjut, Ustaz Al-Wan. Injil itu bukan nama. Nah, di kita kan itu nama sebuah kitab. Jenengan nggak setuju, nggak boleh, Mas. Gitu loh. Sama dengan Allah saja. Allah saja di Jenengan kan gelar. Mohon maaf di sedikit, Ustaz. Gini, tapi begini, Ustaz. Dengan begitu, Anda membenarkan bahwa Allah itu menurunkan kitab berbahasa Yunani. Karena Anda tadi kan sudah mengakui itu bahasa Yunani. Nah, yang menjadi problem, sedangkan Quran mengatakan, tidaklah kami mengutus seorang Rasul berdasar kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Berarti kesimpulannya, Anda menganggap bahwa Allah mengimani atau Allah percaya bahwa Isa itu berbahasa Yunani. Dan diutus kepada orang Yunani. Padahal faktanya, ternyata Isa itu bukan orang Yunani. Ini kan jadi agak pusing gitu loh. Kalau Anda sudah mengatakan. Tadi kan sudah saya jawab, Mas Edi. Kok muter-muter lagi. Gini loh. Anda kan mengimani bahwa istilah itu kan berbahasa Yunani. Oke. Berarti kesimpulannya, isinya berbahasa Yunani. Isi dari Injil itu. Nggak mungkin namanya mereknya Injil, isinya berbahasa. Bukan berbahasa Yunani. Nah, ketika Anda mengimani itu. Gimana? Saya konfirmasi dulu nih, Ustaz. Emangnya kalau ada orang Yunani, ya. Saya konfirmasi dulu. Nanti sudah saya jawab. Sebenarnya. Sedikit biar saya konfirmasi dulu. Gini, Mas Edi. Sedikit, mohon maaf. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tadi kan Anda mengimani. Seperti kata Bang John tadi, Anda mengimani bahwa istilah Injil itu dari bahasa Yunani. Sudah penamaan. Sekalipun dibantah sama itu. Bahwa itu bukan nama. Oke ya. Kita nggak bahas itunya ya. Nah, kalau Anda mengimani bahwa itu adalah bahasa Yunani, maka kesimpulannya isinya pun berbahasa Yunani. Nah, sedangkan dalam Quran dikatakan, tidak diutus orang Nabi itu kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Kesimpulannya adalah Anda sedang menyimpulkan bahwa Isa adalah orang Yunani yang berbahasa Yunani yang menyampaikan Injilnya kepada orang Yunani. Nah, ini menyalahi sejarah Anda sendiri. Bahwa Isa itu tidak pernah berbicara kepada orang Yunani. Tapi dia berbicara kepada Bani Israel. Gitu lho. Kan jadi repot. Kan gini Ustaz Awan, kan lucu Ustaz. Saya namanya Abdul Wafi, pakai bahasa Arab. Apakah saya harus ngomong bahasa Arab di Indonesia? Lanjut Ustaz. Biar saya jelasin gini. Jadi memang ya, kalau kita bicara dalam konteks bahasa atau semantik ya, atau mungkin biasa diserah dengan filologi, ini memang kerap kali orang salah faham. Jadi kalau Edis salah faham itu, itu sudah biasa. Sudah sering ya Edisnya salah faham. Misalnya gini, misalnya ketika dikatakan Injil ya, dikatakan, oh itu berasal dari kata Wenggelion. Kabar baik. Terus diharapkan menjadi Injil. Kemudian, oh berarti, kitab yang ada Injilnya Isa, itu berbahasa Yunani. Ini kan salah kapra. Sebelumnya kita harus kenal dulu Edis, tentang istilah Muarrab. Muarrab. Muarrab ini istilah, bahwa bahasa, bahasa itu, itu kan antara satu bahasa dengan lain, kan saling mempengaruhi. Dulu waktu kamu pernah nudu Quran itu dari Kriyana, itu kan, pernah dulu kita janjian mau bahas itu ya, dari Kriyana, itu dari bahasa Aram Timur, ya, Suryani kalau bahasa Indonesia-nya. Ya, itu saya tahu itu disadur dari tulisan daripada Luxembourg. Mereka menuduh bahwasannya, bahasa Quran itu bukan bahasa asli, tapi bahasa serapan, bahasa yang, tapi ini penting mengenal istilah kata Muarrab. Bahwa apapun ya, apapun, apapun bahasanya, dapat pengaruh dari manapun, ketika dia menjadi bahasa Arab, maka itu lazim digunakan oleh orang Arab, otomatis berubah menjadi bahasa Arab. Termasuk bahasa Indonesia. Saya kasih contoh ya, sama kata beda arti. Dekat-dekat aja nih, dekat-dekat. Atos. Orang Sunda artinya atos apa, Ustaz Najah? Atos. Atos itu, anu, apa, keras. Keras. Kalau orang Jawa, sudah kan ya, atos. Atos itu? Iya, artinya sudah kan, kalau orang Jawa ya. Itu satu kata, satu kata, maknanya beda. Cara sebutnya sama. Ini, di dekat ini, Jawa, Sunda itu dekat banget tuh, ladies. Nah, sehingga, kalau misal, kata Injil dipermasalahkan, itu tidak jadi, tidak jadi, fokus kita. Kenapa? Karena sudah di Arabkan. Nah, sekarang pengertian. Jadi tadi etimologi ya, sekarang etimologinya. Apa maksud Quran tentang Injil itu? Apa maksudnya di situ? Apakah Injil itu berarti, seperti, yang dipahami oleh, oleh orang-orang Kristen sekarang, bahwa Ingelion itu, berasal dari bahasa Yunani, tulisannya dari, aslinya dari Yunani? Saya rasa tidak. Dalam, dalam Quran, menerangkan Injil itu, maksudnya adalah, wahyu yang Allah, subhanahu wa ta'ala, berikan, kepada Nabi Isa. Wahyu yang Allah berikan, kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi, bahasanya apa? Sesuai bahasa kaumnya, jelas, pastinya. Cuman kan begini, yang jadi permasalahan, apakah perjanjian baru, yang kalian, miliki itu, ya, dari, mana? dari Matius, ya, sampai di, Maliaki, sampai di Wahyu, itu apakah, dia itu, yang dibaca oleh Yesus? Kan tidak. Yesus kemana-mana, apalagi baca Timotius 1? Baca Yohanes kan gak ada, itu kan nanti, kebelakangan hari. Ya. Dulu saya pernah ngobrol sama Edis juga, Edis, perjanjian baru itu, siapa yang tulis? Gak tahu siapa yang tulis, gak jelas. Clear sudah? Jadi, bahas tentang perjanjian baru. Begini Alwan, saya harus potong, karena kepanjang banget Alwan. Gini Alwan, tadi itu yang saya bahas itu gini loh, Anda tadi sudah agak ada ya, mengoreksi, mengoreksi Najwa ya, begini, Najwa itu mengatakan bahwa, kata Injil itu, berasal, bukan Najwa, Najwa itu Najwa sihat. Oh iya, Najwa, Najwa bilang bahwa, Injil itu, berbahasa Yunani. Asal usulnya, dari bahasa Yunani. Walaupun diserap apapun, dia kan punya asal usul Alwan. Asal usulnya itu ada, sebelum diserap itu, dia tahu datangnya dari mana. Nah, dia bilang dari Yunani. gitu loh, maka kesimpulannya adalah, maka kesimpulannya adalah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau begitu, Anda sedang menyimpulkan, bahwa Isa itu, sedang berdakwah di Yunani, kepada bangsa Yunani, dan Isa itu orang Yunani. Kenapa? Kenapa? Karena Quran mengatakan, tidaklah kami mengutus orang Rasul, kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Ternyata, waktu dicek, di dalam Al-Quran, Isa itu, tidak datang kepada orang Yunani. Dia datang di dalam, asop ayat 60, asop, surat 61, ayat 6, dikatakan, dia ngomong, kepada Bani Israel, dengan mengatakan, setelah aku datang nanti, seorang Nabi, namanya Ahmad. Sekalipun, Ahmad ini, seharusnya, secara logika, harus kepada Bani Israel juga. Nggak boleh ke orang Kurais. Karena Isa ngomong gitu, kepada orang Yunani. Tapi itu melebar. Saya nggak melebar begitu, Alwan. Gini loh, Alwan. Gini, sedikit lagi, Alwan. Sedikit lagi, Alwan. Gini, Alwan. Kecuali kamu hendak, mengoreksi Najwa, dengan mengatakan, oh, bukan, Injil itu bukan dari bahasa Yunani. Tadi kan Anda sudah mengarang definisi itu. Mohon maaf nih, saya harus ngomong terus terang. Anda sudah mengarang definisi, bahwa arti Injil itu adalah, kitab yang diberikan kepada Isa. Ini karangan, yang dibahas itu bukan seperti itu, Alwan. Yang dibahas itu definisi. Definisi itu bagaimana sih, cara membuktikan definisinya, secara etimologi. Kita harus mengurainya, berdasarkan kata pembentuknya. Nah, kalau tadi sudah kami uraikan. Sedikit, Alwan. Sedikit, Tadi sudah saya uraikan. Injil dari dua suku kata. Dari EW dan Anjelion. Anjelion itu kabar. Nah, sedangkan EW itu baik, gembira. Jadi artinya, berita gembira atau kabar baik. Itu kata dasar pembentuknya. Sedangkan Anda, Anda tidak mengurai berdasarkan kata bentuknya. Tapi Anda mengurai berdasarkan keadaan yang terjadi. Begitu loh. Tidak boleh menguraikan seperti itu. Nah, pertama gini Alwan. Kalau kamu sebilang tadi ya. Itu sudah dalam lebar. Dalam lebar. Giliran gantian Edis. Gini, memang saya harus pahamkan berapa kali untuk Edis ini. Coba dengarkan penjelasan saya tadi. Ngapain saya kasih buat Uskaya Ustaz Najak contoh Atos itu kalau kamu tidak paham. Apa yang saya jelaskan barusan. Dengarkan ya. Apa bedanya saya dengan Ustaz Wafi? Tidak ada sama. Secara bahasa dulu ini. Secara bahasa. Beda lah kalau dengan Najak Alwan. Enggak kau bilang sama. Sebentar Pak. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Coba dengarkan ini. Makanya kalau disimak baik-baik itu jadi paham. Jadi Edis menyinggung soal estimologi atau istilahnya. Saya tadi sudah jelaskan tentang etimologi bahasa. Gini. Bahasa serapan ya. Dengarin ya. Bahasa serapan ya. Apakah bahasa serapan itu harus sama dengan bahasa yang dia serap? Harus sama enggak? Edis. Harus sama enggak? Maknanya harus sama. Salah. Itu enggak harus sama. Makanya saya kasih contoh. Atos ini. Coba lihat. Atos. Ustaz Wafi Atos dalam bahasa Sunda apa? Ustaz Wafi. Itu kamu membandingkan hal yang enggak sama loh Ustaz. Masa dari asal-usul yang berbeda? Contoh yang paling dekat. Saya kasih contoh yang paling dekat. Dulu dari daerah kita baru saya bawa ke Arab ya. Baru saya bawa ke Arab. Asalnya awal nih. Tentu paling dekat dulu ya. Contohnya. Dia hanya mencari pembentaran. Biar kan saya ingin mencocok logika. Biar kan saya selesai dulu. Enggak usah jadi tidak mengatakan tadi. Kalau penjelasan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Yang jadi pembahasan ini mengapa dari bahasa Yunani itu tidak jadi mencari bahasa Yunani. Seharusnya dia menggunakan bahasa Arab. Kira-kira kata Injil itu bahasa Arab apa? Seharusnya dia menggunakan itu. Dia tidak boleh meminjamkan. Gini Mas John Peter. Gini. Maksud Tuhan Alwan itu gini. Mas John. Maksud Gini. Maksud Tuhan Alwan itu begini lho. Karena begini. Kayak contoh ya. Karena kata Elohim. Coba jelaskan apa itu Mu'arroh. Kata Elohim ini kalian ganti menjadi Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Enggak nyambung. Coba Anda jelaskan Mu'arroh. Enggak nyambung. Makanya dengar dulu. Jangan jadi tim pesora. Kalau Edis ngomong kalian jadi tim pesora. Di belakang Edis jangan. Ganti-gantian dong ngomong. Ganti-gantian. Iya Pak. Kita... Oke baik-baik. Baik. Baik. Jadi biar... Biar tidak jadi debat kusir. Biar sudah timpang tindih. Gimana kalau diskusi ini saya tawarkan timer. Iya. Bagus tuh. Iya. Nah. Kalau ada timer. Bagus mbak. Setuju mbak. Bagus tuh. Iya. Jangan ditimpali. Maksudnya jangan diselah. Kalau diselah jadinya kita debat kusir. Saya dengan Edis ini sudah sering ngobrol. Sudah sering diskusi pak. Jadi jangan jadi tim pesoranya Edis. Biasa aja. Santai aja. Kita ganti. Dia cuma nge-cut kamu aja luan. Biar nggak terlalu banyak retorika gitu loh. Soalnya kan... Masa kok senang ada tim pesoran kamu. Ayo anu mbak Lia. Itu usulan bagus. Dikasih timer mbak Lia. Pakai timer. Pakai timer. Oke. Oke cukup cukup. Kita pakai timer. Di sini kan kita ada tiga orang. Kadar question 2 dan 5 tim. Satunya mungkin kita tolong mbak. Bikin tolkan aja di minarator. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tiga dua juga nggak apa-apa. Dua tiga aja nggak apa-apa. Aman-aman kok. Kami insyaallah aman. Yaudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak. Yang penting gantian. Ada timer gitu teman-teman. Jadi per orang ngomong 2 menit lah gitu. Per orang ngomong 2 menit gitu. Per orang ngomong 2 menit. Timer. Ustaz Wafi saya dulu ya. Mbak Lia punya timer nggak? Ada. Ada. Punya saya. Oh siap. Iya mbak Lia. Mbak Lia mohon maaf ini kami laki-laki kalau ribut ya. Ini ada ibu-ibu. Aduh mohon maaf ini. Iya jangan lah. Iya. Kalau di Islam itu. Woman first. Wanita dulu. Matai mah. Atau siapa? Dipukul boleh tuh. Oke. Mantap. Loh kok persona wanita cantik? Tadi kayak timer yang nampak. Sambil nunggu waktu ya. Begini loh Alwan. Kalau beda bahasa. Jangan-jangan. 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 Tunggu waktu. Lih. 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 Oh siap. Sama siapa? Maliki. 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 Lih. 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 Itu bagus itu. Jadi giliran semuanya. Ngomong 2 menit, 2 menit, 2 menit itu. Iya jadi urut ya Ustaz Kaluan. 3 menit bisa nggak? 3 menit. Oh 3 menit monggo. Ya 3 menit aja. Jadi urut ya teman-teman Ustaz Kaluan 3 menit. Saya, Mas John Peter, Mas Titu, kemudian Mas Edis gitu terus ya. Muter ya. Iya. Gimana Mbak Lia? Ini kok malah foto cewek nih Mbak Lia. Emang Mbak Lia nya cewek kok. Oh enggak maksudnya. Maksudnya apa timernya. Saya tidak tahu kenapa aluan ini berani-berani mengatakan Islam menggunakan istilah ladies first ya. Namanya perempuan itu bahkan nggak boleh bicara. Itu di Bible itu. Perempuan nggak boleh bicara. Gimana anak sih? Itu perkataan Paulus. Katanya tadi, katanya jangan nih. Apa jangan ngomong dulu tentang agama apa. Iya 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 Edis Pak Dito. Edis Pak Dito. Dia cari persona nih Edis ini. Coba ditemukan Edis ini. Kategori Munafik juga ini. Jangan menuduh Pak. Nggak boleh tuh. Oke, tiga. Nah, sip. Loh, untuk cewek lagi kan? Kita mulai dari Bang Tito aja yang paling atas nih. Oke lanjutkan. Saya dulu, karena tadi ada poin yang saya mau terangkan. Udah bisa belum? Pakai jam dinding aja, Bu. Kalau nggak, kenapa? Jam dinding yang di dinding aja dipakai sambil di... Kalau udah bilang cukup gitu. Jam tangan atau apa gitu. Daripada lama gini. Timer, timer. Saya bikin laptop aja ya laptop ya. Nggak apa-apa Mas itu. Kalau punya nggak apa-apa. Soalnya pegang garu device ini. Atau kalau memang Pak Tito berkenan. Iya deh Pak Tito aja lah. Aku ini. Timer aja. Ya, betul. Nanti Edis dengan Pak John kan bisa. Ya, sebentar saya buka laptop aja ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas itu. Menunggu nggak apa-apa lah sebenarnya. Daripada kita kelaman dulu. Diss, Diss. Diss. Iya, sambil nunggu kita bahas yang lain. Diss, bagaimana? Iya, sambil nunggu, nunggu. Bahas yang lain dulu. Iya, di Singapura gimana, Diss? Nggak lanjut belajar, Diss. Diss, ke Singapura, Diss. Aluan mau tanya-tanya aja. Jafri aja kalau mau tanya. Hehehe. 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 Tidak, tapi Mas Edis sejak masuk TikTok anu loh. Lebih mudah 10 menit dari yang lalu loh. Orang-orang belum tahu kalau aku sekarang ganteng. Hehehe. Aduh. Warah. Tapi saya mau tanya itu. Sebenarnya di Edis itu, apa? Rumahmu itu di dekat masjid berapa meter itu, Diss? Karena biasa kedengar sekali suara azan itu. Nempel malahan. Nempel ya? Berapa? Nempel, nempel, nempel dengan masjid. Makanya saya sering banget yang namanya ngobrol sama takmir masjid, diskusi. Makanya sering banget itu. Nah itu udah, Diss. Oke. Lanjut, Ustadz Aluan mulai. Silahkan di set up waktunya. Mbak Lia. Mbak Lia ya namanya ya? Mbak Lia ya? Iya, Lia Kristen Ustadz. Iya. Oke. Oke. Jadi memang di sini masalahnya itu kepengertian. Saya dengan Ustadz Wafi itu sefaham kami itu. Satu tubuh tapi tidak jadi anu ya. Misal ketika difahamkan tentang bahasa, pengaruh bahasa. Ada istilah dalam bahasa itu muarrob. Bahasa itu sudah menjadi bahasa Arab. Ya termasuk boleh jadi kata Wenggelion itu. Meskipun itu ada beberapa penafsiran. Tapi boleh jadi juga salah satunya itu. Ketika dia sudah jadi muarrob. Atau bahasa itu sudah menjadi bahasa Arab. Maka otomatis ya dikatakan bahasa Arab. Nah. Apakah pengertiannya harus sama dengan bahasa sebelumnya? Dengan bahasa serapannya? Nah makanya saya kasih contoh. Di Jawa, Atos. Orang Sunda artikan lain. Sunda katanya artinya keras ya. Sementara Atos kalau dijawabnya sudah. Itu contoh serapan bahasa yang begitu berpindah tempat. Dia artinya beda gitu. Nah. Ini merujuk ke istilah. Injil. Ya. Injil. Apakah dia sama dengan maknanya. Injil yang dipegang oleh saudara-saudara saya Kristen ini. Perjanjian baru. New Testament. Kan tidak. Kenapa? Karena bagi kami muslim. Itu sepakat seluruh ulema. Orang Islam semua sepakat. Bahwa Injil yang dimaksud itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nah apakah Nabi Isa ini. Kalau dia berda'wah itu pakai Injil Timotius begitu. Efesus. Roma. Ya. Kenapa saya sebut Efesus Roma. Tulisan-tulisan Paulus. Karena. Itu yang duluan ada daripada Injil-Injil. Matius. Lukas. Markus. Dan Yohanes. Jadi Yesus tidak keliling bahwa Injil-Injil itu. Itu kalian yang menganggap itu sebagai euangelion. Bagi kami wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Itu pastinya bukan perjanjian baru. Pasti itu. Nanti kita akan berkembang ya. Nanti ditanya kemana. Itu soal bagus. Tanyakan ke saya itu masalah itu. Jadi. Apakah dia pakai bahasa Yunani? Ya jelas tidak. Dia menggunakan bahasa kaumnya. Itu kan mempelintir ya maksud penjelasan Ustaz Wafi soal asal dari satu kata. Tidak ada sangkut potnya. Itu kalian terlalu menarik garis yang terlalu jauh. Mengertikan terlalu jauh. Bahwa kalau sudah pakai kata serapan yang sudah diarapkan misalnya. Berarti maknanya itu berarti Injil yang dimaksud itu Injil Yunani. Injil berbahasa Yunani. Kalau berbicara bahasa aslinya saja itu masih perdebatan itu. Edis tahu itu. Tentang mana apakah aslinya itu. Injil itu berbahasa Aramaik atau berbahasa Yunani. Itu kan masih perdebatan. Sampai sekarang. Sampai dunia sekarang ini. Itu orang masih bertanya-tanya. Mana yang benar. Jadi yang pasti dan yang jelas. Kata Injil itu Mu'arrab. Saya ulangi ya. Mu'arrab. Mu'arrab apa artinya? Diarapkan. Maknanya apa? Dia adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Faham sampai di sini? Oke. Lekup. Silahkan dikitar menangkapi waktu 5 menit. Bukannya gantian, Mbak. Oke, oke. Sampai-sampai. Masih Najah. Oke, lanjut. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, TikTok. Kan kita di TikTok ini. Harus mereka lagi. Baru Sat Najah lagi. Mereka lagi, saya lagi. Gitu, Sat. Enggak. Najah minta juga dikasih kesempatan bicara. Silahkan, silahkan saja. Dikasih. Gimana, gimana? Biar kita berbalas argumen, Tad. Jadi. Permintaan Najah Media tadi. Kalian dulu dikasih waktu 2 menit, 2 menit, 3 menit, 3 menit. Nanti kemudian kami akan menjawabnya. Oke lah, kita ikuti aturannya saja. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, sebenarnya istilah muarab ya. Kata yang diarabkan, itu sudah juga terjadi di negara kita Indonesia. Indonesia, contohnya, kata jadwal. Jadwal itu dari kata bahasa Arab. Soal. Soal itu dari bahasa Arab. Soalun. Dari sa'alah. Jadi, lucu ya. Ketika ada sebuah nama kitab seumpama. Lalu, itu diharuskan berbahasa sesuai dengan penamaannya. Karena kita sebenarnya sudah tahu. Kalau kita contohkan. Seperti ada buku yang judulnya Naruto. Di Indonesia, berbahasa Indonesia. Atau saya punya nama Abdul Wafi, bahasa Arab. Tapi, apakah saya harus ngomong bahasa Arab? Sebenarnya, contoh-contoh seperti itu. Kalimat muarab ya. Atau kalimat yang diindonesiakan, diarabkan. Itu sudah terjadi. Sedangkan di Al-Quran, Allah SWT mengatakan. Para nabi, para rasul itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahkan, di kalangan teman-teman Kristen sendiri. Itu menjadi fakta ya. Dulu di zaman Yesus. Itu kata teman-teman Kristen ini. Bukan kata saya. Dulu di zaman Yesus. Bahasa yang menjadi internasional. Itu adalah bahasa Yunani. Kan begitu. Apakah Yesus harus berbahasa Yunani? Kan tidak. Karena fakta sejarahnya Yesus tetap menggunakan bahasa Aramaik. Aramaik. Aram. Gitu. Jadi, tidak bisa kita menggunakan standar seperti yang dipikirkan oleh Mas Edith dan Mas John Peter. Tidak bisa. Ini sebenarnya sebuah penamaan. Karena kalau kita lihat, Injil ya, Atau Al-Qidab Al-Muqadda's Bible. Itu baru ditulis 70 tahun setelah Yesus meninggal. Yaitu murid yang bernama Markus. Itu yang sebenarnya pertama kali nulis. Markus dulu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di fakta sejarah, apakah benar Lukas menulis itu, Yohanes menulis itu, kan menjadi perdebatan yang besar. Saya bisa membuktikan, ya, dari kalangan Kristen Arab pun, Itu masih menyaksikan apakah benar itu tulisan Yohanes dan Lukas. Begitu. Dan kenapa kok berbahasa Yunani? Ada yang mengatakan bahasa Yunani. Ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Kalau di perjanjian lama. Kan repot. Begitu. Seharusnya, Mas Edith selesaikan dulu permasalahan di kitab Jenengan. Baru bertanya kepada kami yang sebenarnya sudah final. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di mukodima saya. Dilanjut, Mas John Peter. Sekian. Ya, waktu itu. Oke. Jadi, giliran saya ya, brother, semuanya dulu. Saya duluan ya. Jadi, begini, saudara, brother, Naja, sama Alwan. Jadi, ketika kamu tadi menyatakan Injil itu ternyata serapan dari bahasa Yunani, ini sebenarnya suatu pukulan. Karena apa? Maka harus nama-nama Yesus itu pun mengikuti bahasa Yunani. Jadi, bukan bahasa Arab. Jangan dirubah ke dalam bahasa Arab. Tetapi, kalian harus mengikuti. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yunani. Tentang siapa nama Yesus. Ya. Jadi, kalau memang itu kau akui bersumber dari kitab Yunani, maka benarlah. Apa yang dikatakan jika Al-Quran itu merupakan kitab yang ditulis dari kitab Waraka Binaufal yang datang ke Arab. Karena apa? Karena kitab yang dipegang oleh Waraka itu sudah bertuliskan bahasa daripada Yunani. Jadi, jelas. Kitab yang dibawa ke tanah Arab itu bersumber dari kitab yang bertuliskan bahasa Yunani. Bukan lagi bahasa aslinya. Isi daripada kitab Injil tersebut yang kalian akui sebagai kitab yang berasal dari bahasa Yunani, itu merupakan tulisan daripada murid-murid Yesus. Semua yang ada di dalam kitab Injil itu, semuanya adalah catatan tulisan murid-murid Yesus. Kata Injil itu berarti kabar gembira, kabar sukacita. Jika memang Allah SWT mengatakan kitab yang diberikan kepada Isya Al-Masih itu dalam bahasa Arab, Isya Al-Masih, tentulah digunakan kabar gembira dalam versi bahasa Arab. Contoh, kata kabar apa dalam bahasa Arab. Terus, gembira apa dalam bahasa Arab. Itu yang dipakai. Artinya sama dengan yang kami yakini, bahwa Injil itu dalam versi bahasa Yunani adalah kabar sukacita dalam bahasa Arabnya apa gitu dong. Jadi nggak boleh dia mengikuti bahasa Yunani. Nah, disinilah kita bisa memahami bahwa sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran ini merupakan copy paste dari kitab yang sudah ada sebelumnya. Yaitu tulisan murid-murid Yesus yang ditulis dalam bahasa internasional yaitu bahasa Yunani. Nah ini, ini. Ini salah satu bukti pembenaran. Dan kita harus membenarkan ini. Bukan mencari pembenaran. Kita harus jujur membenarkan bahwa ini memang ada. Real. Kita tidak usah lagi mencocok logikan. Ya, mencari-cari kesana kemari. Intinya udah ada pengakuan dari Ustadz Naja bahwa kata Injil bersumber dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Arab. Aku rasa itu boleh ditambah di teman yang lain juga. Thank you. Ya. Oke, Mbak. Itu apa kudlon, Bang? Apa bang kudlon, Bang? Ya, Bang Yedis. Ya, jadi apapun ya. Tadi mereka mengatakan mu'arob. Yang artinya adalah diarapkan. Jadi begini, Alwan. Kalau sesuatu yang diarapkan, berarti kan dia punya asal-usul, Alwan. Nah, tadi Naja sudah mengatakan itu asal-usulnya dari bahasa Yunani. Gitu loh. Ini yang jadi masalah itu. Kenapa? Karena bukan masalah pengertiannya seperti apa itu tadi, Alwan. Karena Quran itu ngomong bahwa Nabi itu tidak ada yang diutus kecuali berdasarkan kaumnya. Nah, kalau Anda mengatakan Injil itu berbahasa Yunani, kesimpulannya harusnya adalah menurut Al-Quran, Isa itu berdakwa kepada orang Yunani. Di Yunani dengan bahasa Yunani. Gitu loh. Kemudian tadi Alwan menggunakan istilah Atos-Atos. Itu beda bahasa, Alwan. Kalau Atos yang dari Sunda, itu memang asal-usulnya dari situ. Atos yang di Jawa, asal-usulnya juga dari Jawa. Itu bukan dari asal-usul yang sama. Gitu loh. Ini sebenarnya contohmu gak sama. Contohmu itu harus diganti. Contohnya misalnya Durian. Durian itu, kalau dicari kekasan bahasanya, itu semua akan menyimpulkan bahasa Melayu atau Indonesia. Karena ada kata duri di situ. Duri. Nah, semua orang tahu orang Indonesia arti duri itu apa. Gak mungkin Durian ini kita simpulkan, ini asal-usulnya dari Inggris. Enggak. Karena gak ada. Kekasannya itu gak ada. Kekasan Inggrisnya itu gak ada. Durian itu apa durian itu? Asal-usulnya pasti bukan dari Inggris, bukan dari Cina. Gitu loh. Pasti itu dari Melayu atau Indonesia. Ada kata duri di situ kuncinya. Nah, seperti itu lagi. Jadi kembali lagi ke awal, Naja. Quran kan bilang bahwa, tidak ada Nabi itu yang diutus, kecuali dia itu berbahasa kaumnya. Nah, sekarang kok bisa Injil itu dari asal-usulnya Yunani. Sedangkan Isa itu di Israel. Berdakwa kepada Bani Israel. Gitu loh. Nah, kecuali Naja mau meralat. Oh, saya ralatlah. Kalau begitu, istilah Injil bukan dari Yunani. Gitu dulu kesimpulannya. Jadi, gunakanlah asal-usul yang sama, Alwan. Jangan asal-usul yang berbeda. Kata atos dalam bahasa Sunda, itu bukan asalnya dari bahasa Jawa, Alwan. Gitu loh. Kata atos dalam bahasa Jawa, bukan berasal dari Sunda. Enggak. Gitu loh. Nah, tadi Naja menggunakan istilah. Kalau kita menyerap bahasa lain, maka kata tersebut harus kita definisikan dari mana kata itu kita pinjam. Misal, kita pinjam istilah kalkulator. Kalkulator itu bukan bahasa Indonesia. Semua orang tahu kalkulator itu kata adopsi. Tapi kata itu harus kita artikan sebagaimana kata itu, dari mana kata itu berasal. Enggak boleh kita artikan panci kalkulator itu. Begitu loh. Begitu juga Injil. Harus diartikan dari mana kata itu berasal. Silahkan. Jadi, jadi saudara oh, belum ya. Udah kegak. Mas Tito, lanjut. Itu sudah, timernya sudah berjalan itu. Bang Tito, kayaknya dia, dia mungkin perangkat ininya rusak mungkin, Bang. Jadi, saudara Uedis Ya, suaranya putus. Sudah jelas-jelas ya. Dimana saya bingung dengan saudara Pumuslim ya. Mereka memperkarakan original text Alkitab itu. Duh, Bang Tito, itu sinyalnya mungkin kayaknya. Coba. Origin. Suaranya, Bang Tito. Enggak ada, hilang. Mungkin di-reset dulu. Minang text. Ya. Jadi, sudah. Terakhir, tadi. Edi. Aduh, gimana ini? Gimana kalau Anu, Mbak Lia? Mas Tito, biar dikondisikan. Ini sudah dipasang habis. Enggak apa-apa. Oh, siap-siap. Lanjut. Aduh, krik-krik-krik ini ceritanya. Iya, mungkin bermasalah ya, Bang Tito punya ini. Apa turun dulu ya, Bang Tito? Iya, mungkin turun dulu, naikkan lagi, Mbak Lia. Kita gak bisa dengar suara abang, Bang. Kita gak dengar, Bang. Iya, kita gak paham bahasa roh, Bang. Mungkin diturunkan dulu, Mbak. Lalu dinaikkan lagi nanti gitu. Lanjut, Ustaz Alwan. Ustaz, lanjut, Ustaz. Iya, baik. Jadi, sebenarnya, poin yang dipermasalahkan Edis itu adalah, apakah bahasa serapan itu, yang dia serap asal bahasanya itu, apakah harus sama ketika sudah berpindah daerah? Di Melayu itu ada, misalnya, contoh ya, pusing. Pusing itu kalau, itu dari bahasa Melayu, pusing itu artinya keliling-keliling. Pusing-pusing, maksudnya jalan keliling-keliling gitu. Indonesia itu sudah jadi pusing kepala itu. Jadi, secara perubahan, ada. Makanya, di dalam kitab Al-Mu'arrab, karya daripada, Abu Mansur Al-Jawalaki, dia kejelaskan di situ, salah satu yang terjadi, ketika bahasa itu diserap, ada di sana, taklib, ada ziyada, dan ada, an-nakas, pengurangan, penambahan, dan perubahan, gitu. Ada taklib di situ, ada perubahan makna, sehingga itu, tidak bisa di, misalnya, kalau dia sudah jadi bahasa Arab, lantas harus kembali ke bahasa asli. Ini kan problem ketika, Leksambok itu kan menuduh Islam dari bahasa Suryani. Terus dia katakan, kata Quran itu sebenarnya bukan Quran, tapi itu artinya bukan, tapi dari kata Kriyana. Itu di bukunya Leksambok. Itu yang kami tidak sepakat di situ. Kenapa? Karena bahasa itu, ketika dia sudah menempati suatu daerah, kita orang Indonesia nih kan, kita tahu banyak kata serapan ya, dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda, tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia, kita menggunakan pengertian bahasa, sesuai dengan, apa yang dipakai pada, orang pada saat itu. Karena sudah menjadi bahasa kita, dengan tipologi yang beda-beda, makanya ini masuk ke dalam fonologi, morfologi, dan sebagainya. Jadi, Injil misalnya. Bukan berarti Injil, kalau disebut Quran Injil, berarti itu Injil, yang Yunani yang dimaksud. Saya akan tantang, apakah Yesus itu keliling bawa satu Timotius, Efesus, surat ke Roma, kan tidak. Jadi, bahkan, kalian sendiri, sebagian kalian menganggap, sekalipun Injil, Injil, itu berasalnya dari bahasa Aramaik, bahasa asli Aram. Jadi, itu jangan denial dengan fakta itu. Jadi, kalau paham dengan argumentasi saya ini, maka argumentasi edisi itu, jadi tidak bisa dipakai semua, apalagi menuduh-nuduh bahwa, waduh, kenapa jaringan saya, kenapa saya di ini, di mute, saya udah ngomong-ngomong dari tadi, jaringan saya kali ya. Halo? Aduh, Pak, ini kenapa saya dipotong? Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Kok bisa ada? Saya masih live low. Loh, kok bisa tuju, ya? Kok bisa, ya? Loh, kok tuju ini? Sejarah ini, sejarah ini, tiktok. Bukan. Sejarah aku enggak kabur, saya dari tadi ngomong lho. Aduh, gimana ini? Mau menjelaskan ini? Ini, saya dari tadi ngomong lho, makanya, ketika saya ditimernya, kok enggak jalan gitu? Serius? Ini, sampein ada di mana ini, Pak? Ini kau suaranya, toh yang muncul ini, roh kudus ini. Bukan ini dari gue nih, kegelapan ini. Kok bisa ya? bro Herdy, kok bisa ada ini? Coba bro Herdy. Ini, halo-halo, bisa enggak? Surah saya. 7 berarti, ya? Nenya. tadi saya ngomong lho. Bukan-bukan. Dari tadi saya ngomong, terus timernya kok gitu-gitu aja 250 gitu. ini, 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 ini. Kita, kita akan bertanggung jawab apa yang terjadi, Mas Jitu. Tenang, tenang, tidak usah lapor polisi dulu. Gini, Mas Jitu. Barusan, suara jenengan itu hilang ya, lama. Kemudian, sama Mbak Lia diturunkan, gitu karena sinyalnya mungkin gitu lho maksudnya. Iya. Tapi kok bisa ya? Ini dua kali lho terjadi di rumput. Tadi saya ngomongnya. Yaudah deh, enggak apa-apa deh. Ini, Mas Tito, enggak ada di komal lu? Enggak ada bro. Enggak ada bro. Bro, itu kalau mau lanjut, bro, itu kalau mau lanjut, saya turun. Bro, Bro Herdy, sekalian nanti jam, jam 8 ya, Bro Herdy ya, saya sama Ustadz Keluang, dengan sama temennya. Bang Herdy di sini aja bang, soalnya dia slip jaringan ini kayaknya slip nih. Oh ya, luar biasa jaringan ini. Oke, oke. Yaudah. Jangan lupa, nanti malam jam 8, saya sama Ustadz Alwan, kamu sama bro siapalah gitu. Enggak jadilah, tuh head to head ya. Yaudah, enggak apa-apa. Ia, lanjut-lanjut Ustadz Alwan, mau ikut. Oke, oke, oke. Ustadz Alwan tinggal berapa detik barusannya. Ini kayaknya tinggal 1 menit apa berapa? Tinggal 1 menit tadi. 1 menit, 1 menit mbak. Kasih 1 menit mbak. Dikasih aja 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kok bisa bro Tito ini, ada di mana dia berarti? Ada di belakang HP berarti ya. Oke, jadi, kesimpulan saya jelas ya. Iya, iya. Jadi kesimpulan saya jelas disini, bahwa asal bahasa itu, ketika sudah diarapkan, maka maknanya menjadi berubah. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'arrab, bahkan Al-Imamu Suyuti juga, di dalam kitabnya seperti itu. Ya, jadi, tuduhan, apalagi ini edis terlalu jauh lagi tuh, sudah jelas-jelas kata itu bisa bermakna beda, dia mengarah lagi bahwa, kalau begitu, Injil yang dibaca, Isa itu adalah Injil berbahasa Yunani. Saya katakan tidak, sekalipun definisi Eung-Gelion tetap dipakai, orang-orang, sebagian orang Kristen beranggapan, bahasa aslinya itu Aramaic. Ya, Ya, cukup, silahkan. Oke, saya bertimbang ya. Saya ubah jadi 3 menit dulu lah. Silahkan. Ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi, Mas John Peter sempat menarasikan, bahwa, Bible atau Injil yang dipegang oleh Warokoh bin Naufel, itu berarti berbahasa Yunani. Nah, itu Mas John Peter harus bisa nunjukin data, kalau seperti itu. Karena kita tidak pernah mengklaim seperti itu, Mas John Peter. Kalau kita lihat di dalam perdiskusian yang akademis, sebenarnya, kalau yang dimaksud adalah Injil Matius Yohannes Lukas, ya, wa'ala alihim wa ashabihim ajma'in, itu baru, ya, baru muncul, itu di tahun 867 Masehi, oleh Bishar Ibnu As-Siri. Jadi setelah Pasca Islam selesai, Al-Quran selesai, tahun 867 Masehi, Bishar Ibnu As-Siri, baru menyelesaikan, apa namanya itu, Bible, yang dimaksud ini bukan Injil, ya, tapi Bible-nya, bukan Injil di Islam, tapi Bible, yang berbahasa Arab. Yang mana, diterjemahkan dari pesita, yang berbahasa Arab, Maik. Jadi sebelum, tahun 867 Masehi, Bible bahasa Arab, belum ada di kalangan Kresten. Kalau kata Mas Herdi, Kresten, seperti itu. Jadi, tidak usah menarasikan di luar tema, biar kita fokus kepada pengistilahan, Injil atau Engglion, begitu, Mas John Peter, biar tidak melebar nantinya. Karena saya yakin, kalau Mas John Peter, saya tuntut, ya, minta data, Warokoh bin Naufel, memegang Injil yang berbahasa Yunani, atau maksudnya, Matius, Lukas, Yohanes, jenengan, tidak akan bisa menampakkan, menampakkan datanya itu. Saya yakin, tidak akan bisa seperti itu. Tadi sudah dijelaskan, ya, sama Ustadz Alwan, tentang perbandingannya. Bahwa, di dalam bahasa Arab, Al-Quran kan diturunkan, Quranan Arabian, La'allakum ta'filun, Quran itu diturunkan dengan, menggunakan bahasa Arab. Di samping lain, ada ayat yang mengatakan, bahwa Allah, itu menyuruh para utusannya, untuk menggunakan bahasa kaumnya, agar kaumnya faham. Itu tidak mengindikasikan, yang namanya bahasa kaumnya, jadi nama-nama buku di saat itu, harus berbahasa Arame, kan tidak. Tidak harus menghususkan seperti itu. Tapi dalam penyampaian bahasa, seorang Nabi, harus menggunakan bahasa kaumnya. Begitu. Sebenarnya, jenengan kan belum selesai itu, antara Yunani atau Mesoratik, Septuaginta belum selesai. Jenengan sampai sekarang kan masih tengkar. Mungkin itu dulu yang diselesaikan. Sekian. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Kita kasih Bro Malik dulu bicara. Boleh? Siap Bro Malik. Silakan. Thank you, Bro. Jadi, sedikit saya paham dengan apa yang dibahas, ternyata tentang pengertian Injil. Bro, Edi sudah menjelaskan sangat spesifik, bahwa suatu kata kalau diadopsi, itu maknanya tidak akan berubah. Kalau maknanya berubah, artinya dia bukan mengadopsi dari kata tersebut. Atau dia tidak tahu, ya, asal-usul dari penyebutan itu. Ibaratnya gini ya, ayam kalau di Israel, itu bertelur dan berkotek. Ayam di Israel ya. Kalau ayam di Arab, itu ayam beranak dan mengaung. Nah, kayak gitu. Jadi, orang Arab mengambil ayam itu, tapi pengertian ayam di sana, beranak dan mengaung. Tapi kalau ayam di Israel, berkotek dan bertelur. Itu bedanya kayak gitu. Jadi, memang Islam dalam hal ini, menggenapi nubuatan Nabi Daniel, akan menghancurkan segala peradaban di dalam Daniel 2 ayat 40. Baik secara budaya, baik secara hukum, akan ditundukkan dengan aturan-aturan Islam, secara ritual, seperti itu yang terjadi sekarang. Jadi, kawan-kawan mungkin yang tidak memahaminya, bahwa Islam ini akan menghancurkan peradaban. Jadi, mau menghancurkan historikal, dengan asumsi-asumsi yang ada, yang katanya itu wahyu. Nah, itu hal-hal yang menurut saya tidak elok. Kayak kita punya akal yang diberikan Tuhan, harusnya dipakai. Tidak mungkin asumsi itu, meleburkan fakta historis. Nah, itu buat saya. Lanjut, bro. Dihabisin, Bang. Dihabisin, Bang. Waktunya, Bang. Panjang itu, bro. Habisin, Bang. Tiga menit dihabisin, Bang. tentang Injil, memang di dalam Quran tidak ada pengertian, bahwa itu kabar baik. Karena kabar baik di dalam Quran itu berarti lain. Injil kagak ada artinya. Ada pun penarasiannya, tentang Injil itu diberikan saat Isa. Itu kan sesuatu yang keliru. Tidak ada Tuhan sumber setelah alam itu membawakan kitab, lalu diberikan kepada Isa yang konon katanya masih netek. Nah, itu kan hal-hal yang memang harus kita uji kebenarannya. Apakah itu bersifat fakta histori atau hanya asumsi. Ya kan? Kadang kita tidak bisa membedakan mana itu fakta histori, mana itu asumsi. Karena asumsi ini berlatar belakang wahyu, jadi diimani saja. Jadi sekalipun fakta historis tidak ada, karena ini wahyu, sifatnya wahyu, jadi diterima dengan mentah-mentah. Ibaratnya bro Wafi punya kakek, namanya Jerry. Nah, lalu suatu kedepannya, ada aluan, lahir, dan dia mengatakan, Bro Najah, kakekmu namanya Upin. Oh enggak. Kakek saya namanya Jerry. Enggak, saya dapat wahyu. Namanya Upin. Nah, kayak gitu. Islam itu sifatnya seperti itu. Mau menghancurkan segala peradaban, segala sesuatu ingin dihancurkan, itu pengenapan dari Daniel 2 ayat 40 sampai 41. Itulah yang terjadi sekarang. Kita harus jelih melihat, kita harus belajar kepada sumber, bukan kepada sesuatu yang dianggap wahyu. Itu bersifat asumsi. Bukan sesuatu yang bisa dipuktikan secara, apa, histori. Lanjut. Silahkan Bang John. Bang John. Ya, ya. Siap, 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 siap. Jadi, saya lanjutkan, Bro Najah sama Bro Alwan. Yang kita bahas tadi ini kan narasinya, saat yang ditanyakan Bro Edis tadi, tentang kata Injil. Injil ini bersumber dari bahasa mana, sehingga, mengapa di dalam Al-Quran itu ada kata Injil? Tapi, Nazamedia sudah menjawab dengan tepat dan mantap dan jujur. Dia mengatakan, kata Injil itu bersumber dari kata Yunani, yang diserap oleh bahasa Arab. Artinya begini, brother. Yang di sana itu kan, yang dibahas itu adalah kata Injil. Injil itu di dalam arti kata bahasa Yunani adalah kabar sukacita, kabar gembira. Nah, seharusnya, maksud saya, ketiga di Arab, gunakanlah bahasa dalam bahasa Arab. Terkecuali nama. Seperti nama Imran, menjadi Imron. Itu saya akui. Karena sebuah nama tidak bisa dirubah. Tetapi, tentang arti kata sukacita, kabar gembira, yang seharusnya ketiga kata Yunani disebut dengan Injil, kemudian di dalam bahasa Arab, dia harus menggunakan bahasa Arab. Apa arti kabar? Apa arti sukacita? Digunakanlah dalam bahasa Arab. Atau digunakan dalam bahasa Inggris menjadi holy, holy apalah, kira-kira gitu. Kabar sukacita ya. Holy Bible, seperti itu. Digunakan ke dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, enak. Dia mengikuti kata dalam bahasa terjemahan, bahasa Arab sendiri. Jadi, tidak ikut-ikutan dalam bahasa Yunani, kecuali nama orang. Kalau nama orang, dia hanya bisa melenceng sedikit. Seperti kata Imron, menjadi Imran. Itu bisa diterima. Nah, tetapi ketiga kata sukacita, kabar gembira, ini harus dalam versi Arab. Supaya apa? Supaya tepat. Bahwa di dalam bahasa Arab itu, bahwa kitab ini bernama Injil. Yang di dalam bahasa Arab, artinya kabar sukacita. Nah, ketiga ditanyakan tadi, versi dari kami, umat Kristen, apa itu Injil? Benar. Artinya adalah kabar sukacita. Artinya, bahwa yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengikuti zaman. Artinya, dia berkata berdiri sendiri, bukan ikut-ikutan. Ya, jadi jangan dikatakan ketika dia jelas-jelas bahwa Yesus itu di Israel, kemudian kitabnya ditulis dalam bahasa Yunani, lah ini kan membingungkan. Seharusnya dia mengikuti apa yang ada di Israel, bukan mengikuti bahasa Yunani. Jadi, di sini yang membagongkan saya kenapa Injil itu bisa ada di dalam Al-Quran, ternyata dia adalah serapan. Itu kan pengakuan dari Brother Naja ketika ditanya Edis tentang apa arti Injil itu. Ya, oke, dilanjut. Baik, jadi begini Al-Wan ya. Tadi kamu bilang istilah pusing. Nah, permasalahannya pusing ini sebenarnya asalnya dari mana, Al-Wan? Gitu loh. Apakah dari Malaysia atau dari Indonesia? Tapi sekalipun demikian, itu masih punya makna yang identik. Yang satu pusing-pusing itu berputar-putar, yang satu pusing itu artinya sakit kepala. Sakit kepala itu kan terasa berputar-putar. Masih dapat subjeknya. Sekalipun kita enggak tahu apakah kata pusing ini dari Malaysia atau dari Indonesia atau dari mana atau dari tempat lain. Gitu loh. Nah, sebenarnya yang kita bahas sendiri dari tadi ini Al-Wan asal-usul. Gitu loh. Asal-usul. Nah, saya lihat Al-Wan sama Naja di sini itu seperti keledai yang menanduk gunung. Gitu loh. Terus saja berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena sudah terlanjur mengklaim bahwa istilah Injil itu dari bahasa Yunani. Karena itu harus dihukumi dengan Quran. Gitu loh. Quran kan bilang bahwa tidak ada Nabi yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Kalau kamu menarik kesimpulan Injil itu dari bahasa Yunani, kesimpulan selanjutnya menurut Quran adalah Isa itu orang Yunani berbahasa Yunani dan berdakwa kepada orang Yunani. Dan itu melawan Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu ternyata berbicara kepada Bani Israel. Gitu loh. Kesimpulannya di situ. Lagi pula ya kalau kita baca Quran, Injil yang dimaksud dalam Quran itu adalah diberikan kepada bayi Isa. Gitu loh. Dan ini fungsinya apa gitu loh. Bayi dikasih kitab terus dikasih tahu ke orang dewasa. Ini apa gitu loh. Makanya saya teringat dengan omongannya Bang Herdi kita itu harus bisa membedakan apa yang sungguh terjadi dengan apa yang dihayalkan terjadi. Gitu loh. Kita harus bisa membedakan itu. Jadi inti dari semuanya ini Alwan kita itu bicara asal-usul. Ketika Anda mengatakan asal-usul Injil itu dari bahasa Yunani kesimpulannya adalah Anda kalau tidak mau melawan Quran Isa itu orang Yunani. Kecuali Anda bilang Injil itu asal-usulnya dari bahasa Israel dari bahasa Ibrahim dari ini gitu loh. Dan Anda akan gagal menjelaskan itu. Menjelaskan yang dimaksud di sini Alwan kamu harus menjelaskan itu berdasarkan suku kata pembentuknya. Gitu loh. Kalau orang Kristen ditanya Alwan ngerti Injil itu dari Eyu dan Anjilion. Taurat itu dari kata apa? Dari kata Torah yang artinya hukum dan pengajaran itu bahasa Ibrani. Gitu loh. Jadi Anda harus menjelaskan Injil itu dalam bahasa Arab apa? Kalau Anda ingin membantah Najah. Gitu loh. Tapi inti daripada semuanya itu adalah sebenarnya kita ini lagi kalau dengan Islam ya kita membicarakan objek yang kosong atau objek yang hampa. Kenapa? Karena teman-teman Muslim di sini nggak ada yang mampu menunjukkan Injil yang dimaksud ini yang sedang kita obrolin ini. Mana barangnya itu mana gitu loh. Makanya kita ini menjadi ngomongin hal yang hampa. Gitu loh. Kalau dengan teman-teman seperti Alwan dan Najah begini. Terima kasih. Iya. Silahkan. Iya. Saudara-saudara harus cek. tanpa data itu susah ya. Atau tanpa pengetahuan dasar. Misal coba saja googling aja disitu. Kalian punya google ya. Googling aja disitu pergeseran makna serapan. Semua yang nonton itu googling sama-sama biar kalian nggak dibodoh-bodohi itu. Pergeseran makna serapan. Jadi makna serapan itu bisa berubah. Bisa berubah. Misal contoh ya dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Yunani. Ini biar nyambung dengan Iung Gileon ini. Logo. Apa itu logo dalam bahasa Yunani? Huruf kan? Huruf. Apa dalam bahasa Indonesia? Logo itu apa dalam bahasa Indonesia? Itu logo. Logo perusahaan. Bukan huruf. Dari situ saja Anda harus sudah bisa paham. Ada pergeseran makna, pergeseran arti ketika sudah diserap oleh satu bahasa tertentu. Jadi, ini nitik kita muter-muter lah. Islam merusak peradaban lah. Nyambungnya di mana? Nyambung kayak gitu. Bicara itu yang sedikit intelek begitu ya. Kalau nggak punya bahan jangan bicara. Harus punya bahan. Punya data. Punya ke knowledge. Nah sekarang menarik yang disampaikan sama si Edis tuh. Injilnya mana? Justru karena Injilnya dirusak, dikorupsi, hilang di abad pertama Edis, yang kamu akui bahwa penulisnya tidak ditahun, tidak dikenal, unknown, ya, kecuali kamu moralat kata-kata kamu bahwa Injil itu tidak dikenal penulisnya. Kamu mau bertobat sekarang. Tapi yang jelas kamu katakan Injil itu penulisnya masih saya catat. Itu menunjukkan apa itu? Tentang hakikat Tuhan yang sebenarnya itu. Jadi jangan tentang yang kita buka kami. Kami hanya diberitahu saja bahwasannya Isa alaihissalam itu sebenarnya diberikan wahyu. Tapi di perjalanan waktu mereka yang mereka ini mempertahankan Isa. Mereka ini mengutak ngakir dan mengertanamkan Isa. Yuhriful kita membedihin rumah yang kuhadamin Allah. Itu yang menulis buku-buku. Itu yang mengatakan ini Isa alaihissalam. Yang tulis surat ke dalam diantar Tuhan. Apakah itu yang tulis Isa? Matius, Lukas, Injil, Yohanes. Siapa yang menulis? Isa. Wahyu Isa itu. Bukan. Jadi, please, kalau hilang jangan salahkan kami. Itu hilang. Makanya datang Rasulullah s.a.w. meluruskan yang hilang itu bahwa tenang. Ada gantinya Quran. sudah. Ya, sebelum ke bang Najah, saya ingin menunjukkan bahwa ini putaran terakhir ya, nanti kita ganti topik. Begitu ya. Oh, iya mbak. Iya. Oke. ini kan bagaimana saya bisa bicara mbak? Waktu berjalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab dari Mas Herdi dulu ya. Kata Mas Herdi, namanya bahasa serapan artinya harus sama. Kata siapa Mas Herdi? Banyak contoh faktanya yang tidak sama. diserap bahasanya, tapi ternyata tidak sama maknanya. Contoh ya, di Indonesia. Di Indonesia kita sering mendengar kata hijrah. Hijrah ini dimaknai di Indonesia dari orang yang dulunya itu nakal, kemudian menjadi ahli ibadah. Itu hijrah. Nah, sedangkan asli kata hijrah dalam bahasa Arab itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu bahasa aslinya. Diserap oleh Indonesia menjadi bahasa resmi hijrah ternyata dimaknai secara resmi banyak orang memahami itu adalah yang awalnya nakal lalu menjadi ahli ibadah. Banyak contohnya sebenarnya. Contohnya sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya ketika Mas Herdi mengatakan bahasa serapan itu harus sama berarti Mas Herdi tidak pernah belajar filologi atau tidak pernah belajar perubahan bentuk serapan dari tahun ke tahun seperti itu. Apalagi tadi Mas Herdi mencontohkan ayam katanya ayam di Indonesia berkotek katanya. Masa saya harus mengatakan ayam di gereja itu harus bernyanyi-nyanyi kalau di masjid harus adan gitu. Kan enggak gitu. gitu loh yang pertama. Yang kedua Mas Herdi Mas Herdi tadi mengatakan kita sedang membicarakan sesuatu yang hempa karena di dalam Islam kitab Injil itu tidak bisa dibuktikan gampangnya seperti itu. Padahal saya di awal sudah bilang Mas Herdi coba buktikan Injil Injilnya Yesus itu yang mana karena dia juga punya Injil. Kalau kita lihat ini ya saya open cam ya ini mumpung pegang dua device ini ini websitenya Kristen Koptik ya websitenya Kristen Koptik st taklah at org ini punya Kristen Koptik disini diterangkan La ahada yungkiru analkidis mata tidak ada yang mengingkari bahwa Alkitab Al-Mukodas Matius Kutiba awalan ditulis awal-awal Al-Akwal Al-Ilahiyah bahasa-bahasa Tuhan Bil-Logotil Aroh terima kasih Terima kasih.